Oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jumpa lagi ya dengan kami Pertanian Lampung Barat Nah kali ini ya kawan-kawan kita sedang mereview mereview tanaman durian yang sempat ambil dari kami Nah berhubung disini sekalian nih ada Bang Anjar Ini aja dipanggil untuk melihat apa namanya keadaan tanah ya Pengembara seperti ini Kulau ke-nano B1ipi Semprot lagi B1ipi Tengah ini Maret Baru nanti rutin kan pakai gandasilite Ini pacar sudah disemprot gandasilite sama micin Itu hancurannya 14 hari sekali Itu baru 2 bulan sekali Yuk Ya anu yang polypecan dirumah Itu saya semprot pakai itu memang beda kok Terupusnya cepet gandasilite Campur micin Nah ini ya kawan-kawan kita sedikit lihat ya Review durian Jadi ada beberapa ya yang hasilnya Seperti ini Nah ini saya Berikan sedikit Masukan kepada beliau Bahwa untuk Supaya ini Sehat kembali Coba kita semprot dulu pakai B1ipi ya Nah itu cari saja di Indomaret ya Nah semprot pakai itu Nah kalau sudah normal ke depannya nanti Baru kita rutin pakai gandasilite ya Itu Jadi semprot Yang namanya penyemprotan itu kan Itu membantu ya perkembangan Nah itu lewat stomata Nah Jadi memang Yang sudah saya kembangkan di kebun Ataupun yang di rumah ya Contoh seperti bibit-bibit polypec yang di rumah itu Ketika kita memakai Semprot daun gandasilite itu berbeda Terupusnya lebih cepat memanjang dan Lebih banyak Keluar ya Itu Jadi tidak cukup hanya untuk Memakai Bawah saja Nah ini ya kawan-kawan Durianya daunnya agak sedikit kuning ya Dan ini sepertinya ya Pengaruh dari pupuk Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Bisa lebih tepat lah Pupuk yang digunakan Untuk masa pertumbuhan ya Oke kita lihat lagi yang lain Jadi ini Dengan ukuran 20 meter persegi Masya Allah Apalagi ini nih Tidak sehat ini Apa yang disampaikan oleh Pak Rudy dahulu ya Jadi ini harus pakai B1ipi Nah Untuk Pemulihan gitu maksudnya Jadi untuk menumbuhkan terubu segala macamnya Tapi kalau udah normal nanti Insya Allah Bisa pakai gandasilite Campur micin Atau yang lain ya Yang sejenisnya Kayak vitopleg Ataupun yang lain Nah ini Kita lihat ya kawan Ini ada yang sudah berumur 2 tahun Masya Allah ya Perkembangannya luar biasa Rantingnya dia Pendek ya Nah Artinya ini nanti Untuk bibit-bibit yang lain Bisa seperti ini Ini saw Yuk ada yang tahu gak Ini durian apa Kayak musangking ya Daunya lebar ini Tuh Kata ini durian pertanian ya kawan-kawan Nah ini satu lagi ya kawan-kawan Ini juga sama bibit dari Ya pemerintah ya Jadi durian pertanian ya Nah Ini sudah 2 tahun ya perkembangannya ya Masya Allah luar biasa Artinya yang lain juga nanti insya Allah Akan bisa seperti ini Ini saja yang tanaman mudanya Belum terlalu terawat ya Oke kawan-kawan kita lihat durian dari kawan kita juga yang sempat ambil bibit dari kita ya Sedikit basah Karena habis hujan deras Oke sembari berjalan ya Jangan lupa ya kawan-kawan yang belum like subscribe ya Tak perlu sungkan-sungkan Bantu channel kami Betani Lampung Barat Nah ini ya Ya ini memang udah tinggi awalnya Ini udah dikubu berapa kali pak Satu kali Nah ini juga ya kawan-kawan usahakan ini pakai vitamin B1 IP ya Jadi gunanya banyak ya itu untuk salah satunya untuk supaya trubus itu cepat pecah ya Iya ranting bawah ya Atau cepat megar, keluar, panjang ya Jadi ano pak Apa Jangan sungkan untuk digulut ya 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 saya insya Allah yang digulut ya Langsung ada perubahan Artinya akarnya itu Mulai menyebar kembali Harusnya memang sudah ada perubahan Iya kan Belum munas barusan kan Tapi Ini karena ya Apa ya Kemarin sempat kena panas sih Enggak disiram kan ya Iya Ayo 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 Ayo